Intro Yo, welcome to DC-DC Southout On Frame Interview Barengan gue lagi, Algy Kredia DC-DC Southout On Frame Interview merupakan konten apresiasi Untuk band yang telah melewati tahapan dari DC-DC Southout On Frame kemarin ya Serta menjadi ajang untuk lebih memperkerat lagi silaturahmi Antar band dan band yang tergabung dalam komunitas DC-DC Southout Bandung Barat Dan kali ini gue udah duduk barengan salah satu perwakilan dari band-band yang kemarin perform di DC-DC Southout On Frame Ini ada Akang Yudha sama Kang Denny, apa kabar Kang Yudha sama Kang Denny? Alhamdulillah baik, kurang baik Kurang baik ya aduh ya Allah kenapa si A ini kayak yang dingin banget kan Sebetulnya sih ini cuacanya emang lagi dingin Saya juga lagi gak fit juga Ya makin dingin kalau misalnya Makin dingin Yang penting mah gak didinginin sama si dia kan ya Nanti ada season lain Oh my God ada season lain ya Akang Denny juga kayak kedinginan Bayang lah Bayang cuaca gak nentu ya gitu ya Ya Jadi ya ke fisik juga ada impactnya gitu jadi kurang fit aja gitu Tapi terima kasih sudah menyempatkan datang kesini ya Dan mau berbicara Sama-sama Sama saya semoga gak bosan ya kalau ketemu sama saya di Bandung Barat Oh enggak dong Masa bosan sih Asik Aduh dicekil Aduh dicekil Kalau misalkan boleh tahu nih dari Kang Yudha sebagai personil dari Ageless Ya Ageless ya Ya Sebagai apa Kang di Ageless? Saya sebagai vokal Vokal? Vokalis? Sebagai vokalis Kalau boleh tahu asal-usul nama Band Ageless dari mana Kang? Ageless ini sebetulnya lebih ke pengartiannya itu kekal Kekal? Ya karena kita tuh bandnya band dari sekolah Dinamain Band Ageless ini biar kita tuh panjang umur lah Lebih awet muda, awet terus Berarti berapa tahun itu dari jaman sekolah lah ya? Jaman sekolah saya 2002 Oh 2002? 2002 Saya masih kelas 2 SD Cuman emang kelamaannya sih kelamaannya vakum karena kita tuh kerja dulu Pasti terhalangnya sama itu ya Tapi sekarang udah mulai produktif lagi ya Kang? Alhamdulillah mau rampung di album pertama Oh keren Kalau butuh model video clip langsung aja telepon aku harga bisa digoyang lah Bisa lah bisa digoyang Jadi emang asal-usulnya tuh namanya Pokoknya maknanya kekal Jadi latar belakangnya tuh dari jaman sekolah dulu Berarti sekitar 2 berapa tahun tuh? 2022 15 ya? Sekarang 15 ya? Ada 15 ya Udah ini ya bentar lagi SMA ya Bentar lagi SMA Terus genrenya kalau boleh tau? Genrenya di death metal Cuman ada sedikit unsur Dead metal Jadi di garis bawahi yang genre lainnya ada di green Lebih di dead green Tapi colongnya lebih ke dead metal Oke ini Kalau misalkan chocolate friends nih ya yang pada penasaran Gimana sih Gimana sih kualitas mereka bermain musik ya? Kita bisa langsung nge-review Kita review lagi kalian kemarin perform Mau gak siapa tau Boleh Pengen lagi perform Gitu loh Boleh kalian kita review dulu ya guys ya? Boleh Oke Akang Yuda sama Akang Denny Kita review dulu nih Edgeless Perform kemarin di DJ DJ Shoutout On Frame Studio Show Ayo Bambang di klik aja Kali ini kita kedatangan band asal Batu Jejar Yang bergenrekan death metal Please welcome Edgeless Determinan bergerak Dishi Mantap, itu dia ageless ya. Pertanyaan pertama kenapa dramernya Tes sambil merem ngedrama nantinya? Iya gitu? Nasa mau di play lagi Tata? Nah si Atta, kenapa ya? Menghayati gitu ya. Sepertinya nge-feeling. Nge-feeling? Nge-feeling. Disitika takut. Takut loncat gitu ya. Dia tuh lebih jeli ngedengernya kalau lagi merem. Oke, jadi dia tuh inilah apa, ya main feeling lah ya. Oke ketukan pertama gini dua per tiga, tiga per dua. Satu satu satu, oke gitu ya merem melek, merem melek gitu ya. Itu vokalisnya si A. Kenapa disitu mah gondrong ya? Iya. Dipotong. Kemarin kan gondrong, sekarang pengen dipotong. Wajah baru. Wajah baru. Gondrong-gondrong tuh yang tuh era kumitohat. Oke, itu mah, itu mah klasik bangetnya. Pasti kata amitohatnya gini. Kamu tuh yang gondrong-gondrong ternyata jadi naona tuh, sama gitu ya. Bener. Oh pantesan dari tadi. Makanya jadi anak BN gitu. Pantesan banyak diem deh, itu mikiran itu si A tuh. Enggak juga sebetulnya kemarin tuh gak tau passion rambut kemana. Jadi tadinya mau dipotong kayak gimana, ah udahlah botakin aja gitu. Oh sekarang botak? Enggak botak. Cuman lebih ke cepat. Thomas Shelby, Thomas Shelby ya. Nonton Vicky Blinders, berarti ya. Si Akang ini deh, oh ini tuh. Eh juas tuh death metal dari Batu Jajar. Yang sedikit ada greennya tapi yang mendominasi death metalnya. Death metal dominasinya. Itu kalau boleh tau, apa namanya tuh. Tuh si A itu ya, tuh tuh tuh. Si A itu tuh, itu yang dramernya naku tuh. Merem gitu ya gitu sih. Jadi kepikiran, lo pengen nanya. Merem itu sebetulnya dia tuh nge-feeling. Nge-feeling ya. Apakah dia kurang ngedenger atau gimana. Jadi merem aja lah, biar saya ngedenger soundnya. Asih. Biar menjiwai ya, menjiwai ya. Nah kalau boleh tau, si Akang T itu judul lagunya apa ini yang dibawain Kang? Yang ini tuh judulnya Karnivora. 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 Yang dibawain ini, judulnya Karnivora. Itu lagu sendiri. Lagu sendiri. Lagu sendiri, kenapa Karnivora? Memang nyeritain tentang, tentang Karnivora. Tentang binatang Karnivora. Jadi karakter ini tuh ada di band si Ezra. Oh, oke. Ada di band Ezra si Karnivora ini. Jadi segala dihajar lah. Segala dihajar. Tapi emang kalau saya pribadi, kalau soal death metal itu yang lebih mendominasi tuh yang, Wik, 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 wik. Bukain satu, setiap test aja. Setiap test aja. Lagu yang tadi. Wik, 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 wik. Ya, gapapa, gapapa. Oh, jangan, jangan. Ayo, atuh. Biar anget ya. Biar dihangatkan ya. Coba, coba. Coba, coba. Saya kan lagi dingin. Biar anget. Biasanya kalau banyak gerak, banyak bicara kayak aku tuh kan jadi anget Kang. KTI-san. Lagi dingin. Kalau misalnya lagi dingin tuh suaranya tuh agak kurang gitu. Oh, si Kang mah malu-malu. Padahal tuh dia tuh udah... Udah gitu-gituan. Terus si gitarisnya si AA yang baju putih ini nih. Nah ini mah serius. Serius. Kayak lagi baca not balok gitu. Tuh, serius gitu kan ya. Si AA ini tuh namanya siapa ya waktu itu tuh? Godin. Godin. Oh iya, si AA ini suka Godin. Yang ke warteg bahari yang dicisangkan ya. Emang dia suka Godin. Makanya disebut Godin juga lah. Jadi ada panggilan-panggilan inilah. Ada yang paling antik gak nih? Dari semua, ada satu, dua, tiga. Ada lima kan ya. Ada lima. Eh empat orang. Dari empat orang ini yang paling antik deh menurut Kang Yuda. Siapa Kang? Yang paling antik itu... Si Godin. Godin. Si Godin. Si Godin. Si Godin. Oh emang gak pernah Godin? Kalau saya kan Godinnya gak terlalu sebulan full. Kalau dia kan sebulan full. Oh itu mah bukan Godin. Aduh brader. Gak puasa itu. Itu mah, itu mah emang. Ya sudah lah dia mah libur weh sebulan. Manganya disebut Godin karena full dulunya. Oh oke. Ini tuh dari temen sekolah gitu ya. Temen sekolah. Sampe hari ini ngebend bareng. Tapi beda-beda sekolah teh. Beda-beda? Beda-beda sekolah. Tapi satu angkatan lah ya. Gak satu angkatan juga. Yang paling muda? Yang paling muda si Basis. Siapa tuh namanya? Robi. Robi. Oh rada better lah yang namanya Robi yang gak Godin. Yang paling matang lah bukan tua. Gak ada yang tua. Gak ada. Kita mah menolak tua semuanya di sini mah. Kita mah matang ya. Ya pokoknya. Beda dua tahun lah. Oh yang beda dua tahun. Itu beda dua tahun dua bulan lah ya. Yang mana yang paling matang Kang? Yang paling matang Godin. Si Godin lagi. Kang Godin. Udah paling matang para puasa sih ya. Filosofi bandnya nih. Menurut Kang Yuda sendiri. Filosofi dari Ageless. Apa? Si Ageless ini lebih ke pengartian kekal. Kekal yang tadi ya kekal. Awet muda, panjang umur. Ya kita tuh semoga kedepannya si Ageless tetep. Tetep ada. Tetep pergerakannya tetep ada. Tetep ada. Gak ada matinya. Makanya ini kan dari 2002. Sampai sekarang tuh masih ada gitu. Oke. Kalo yang lain kan. Wah mending buat lagi band. Ya. Buat lagi band. Karena udah terlalu lama gitu. Bikin project lagi. Project lagi. Kalo kita mah udah lah. Ini aja lah. Kalo boleh tau ini kalian meng combine. Dan meng combine empat orang ini menjadi satu. Jadi Ageless gitu. Kalian terinfluence sama siapa? Influence kita tuh sebetulnya lebih ke sepultura. Pultura. Pultura. Kalo misalnya dari luar. Dari dalam. Kalo dari dalam. Itu insulinnya ada yang dari extreme decay. Ada disinfekti. Disinfekti. Ada volubriten. Oke. Kalo enaknya di luar apa di dalam? Menurutnya enaknya enaknya di dalam ya. Ya enak di dalam. Ya enak di dalam. Jadi tetep ya enak di dalam ya. Oke itu dia Ageless. Bawain lagu Carnivora ya. Salamnya buat dramernya siapa namanya kan? Ugun. Ugun. Oh kayak dramernya itu ya. Yang banyak fans. Fans ceweknya tuh siapa sih. Apa ya. Ex. Apa ya. Tab gitu ya. Iya. Ada ini kan punya fans cewek gitu. Itu si Robby kan. Ladies Ageless gitu. Asyik. Enggak asyik. Oh enggak ya. Belom. Tapi ya Chocolate Friends. Kan kalo misalkan cewek-cewek yang suka death metal. Ageless juga membuka. Apa ya. Satu lingkaran untuk para wanita ya. Bisa. Ladies Ageless ya. Bisa. Bisa. Yang di rumah teh. Ya gitu ayang. Mau daftar? Enggak ah makasih. Saya enggak ngerti death metalnya. Saya enggak ngerti. Soalnya wik 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 wik. Cuman agak dicepetin gitu. Tapi teh Agi. Apa? Sukanya musik apa? Saya suka ya. Kalo ditanya saya suka musik apa. Saya lebih suka banget tuh ke blues. Oh ke blues. Tapi kalo misalkan kayak underground itu ya. Ya itu radang rezeki saya. Jadi saya suka juga. Tapi kalo suka banget mah saya suka blues. Tapi ada passion juga disitu. Ada. Makanya saya tetek garang lah bisa lah. Tapi kalo mau masuk ke ladies Agstab. Enggak. Kok jadi Agstab ya. Oh eh jelas ya. Tapi next episode kita bakal ngundang Agstab ya. Bakal ngundang Agstab sama si A.A Ugun itu. Bukan yang tadi Ugunnya beda. Tapi tetanggaan. Oh tetanggaan Ugun sama Ugun. Ugun sama Robi tetanggaan. Oh kira itu Ugunnya Ugun Setiawan ini Ugun Budiawan gitu. Tetanggaan. Tapi bukan tetangga. Emang emang saudara sih. Oh tetangga apa saudara? Saudara. Saudara. Oh saudara yang rumahnya bertetangga gitu. Enggak saudaraan. Oh saudaraan. Enggak saudaraan. Wah ini kalo panjang ini sampai besok ya. Itu dia Ageless. Nah ini ada alteration. Kang Denny. Kang Denny. Kang. Saya sendiri gitu. Alteration itu dari mana? Asal-usulnya sebenarnya saya sendiri gitu kan bukan vionir dari alteration gitu ya sebenarnya. Jadi anggota barulah bisa dibilang gitu. Cuman dari maknanya sendiri alteration kan perubahan gitu ya. Perubahan. Perubahan. Jadi kita ini pengen berubah terus. Jadi mengupgrade terus. Jadi pengen lebih baik lagi terus terus lebih baik. Dari segi bermusik gitu. Dari segi bermusik terus bersikap apapun itu pengen terus berubah lebih maju. Itu sih artinya. Maknanya lah lebih maknanya. Oke kalo boleh tau Kang Denny sendiri sebagai apa di alteration? Alteration sebagai vokal. Oh ini frontman dua-duanya ya. Iya. Kalo boleh tau alteration itu berdiri sejak? Sebenernya setahun juga belum kali ya. Setahun juga belum? Tahun kemarin. Akhir tahun kemarin lah. Setahun kurang. Setahun kurang. Setahun kurang. Pernah dibawain di desa-desa juga. Kemarin? Iya kemarin. Itu gendernya apa sih kalo boleh tau alteration? Metal core sih. Metal core? Metal core ya. Metal core ya. Oke dari pada Chocolate Friends pada penasaran alteration dengan bergenrekan metal core. Boleh kita review dulu setetes ya. Mas Bambang tolong di play. Kita lihat dulu ya Kang Denny ya. Yang berasal dari Padelarang bergenrekan metal core. Please welcome. Alturex Yellow. I've found a one to an exhibition. Remember your dream. We go while your ride won't go. Fall away. You have to be strong enough. One long day. Setahun kurang. Oke. Alteration. Tadi saya disitu nyebutnya alteration. Wah. Ya kan denger anda. Alteration. 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 Coba deh. Coba deh. Aku nyebutnya alteration kalo gak salah. Nih. Kita ulangi nih. Alteration. Kali ini kita kedatangan. Bang. Yang berasal dari Padelarang. Bergenrekan metal core. Please welcome. Alturex Yellow. Tung. Kemarin bos saya yang gak ada. Saya emang mending pengakuan aja saya salahnya bos. Mohon maaf ya. Ya gak apa-apa. Kalau salah ngomong juga gak apa-apa dibayar. Nah alteration. Si Kang Dhani disini seger banget loh. Wah. Iya seger banget disini. Seger. Seger. Seger gitu. Segernya gimana? Seger nih coba ya. Pas kita play lagi setetes pas si A lagi nyanyi nih. Tuh. Wah ampe mangap-mangap gitu. Ampe mangap-mangap gitu. Ini yang dibawain tuh tadi apa? Single-nya apa judulnya? Single-nya judulnya. Beginning. Beginning. Dimulai ya. Dimulai. Dimulai. Oke. Jadi pemantik lah ya untuk karya dari alteration selanjutnya. Selanjutnya. Ada progres yang lagi? Progres sekarang lagi. Digodok yang bakal terrealisasikan kapan gitu lah ada gak? Lagi proses lagu kedua sih. Lagu yang kedua. Jadi tinggal nyocok-nyocokin nada terus nyocok-nyocokin teks lagu. Lirik ya. Ya lirik-liriknya. Ya mau di fixin dulu aja lah gitu. Oke digodok dulu lah. Ampe mateng baru diluncurkan ya. Tapi penasaran ini sama personil yang lainnya ya. Oke. Boleh ya kali ya di review sekali lagi. Coba ini. Eh kok gak? Dramernya coba 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 coba. Lepas bagian drumernya mas Bambang ya tolong tolong. Kok Irawancara jadi drummer alteration dari kapan? Dari itu juga baru sih. Hmm Irawancara sekarang ini ya ke metalcore ya. Udah gak ngibing lagi ya. Coba coba di play. Nah mirip banget sama Irawancara. Aku pikir Irawancara tuh 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 tuh. Menyeh-menyehnya tuh iya kayak Irawancara tuh. Kalau itu basisnya pakai masker aduh gak kelihatan. Ini mukanya. Heu gak kelihatan. Ngumpet dia mah. Ya ada gitarisnya. Ada gitaris yang pakai baju hitam sebelah sini. Itu namanya siapa coba. Yang itu namanya Cepi. Oh Kang Cepi. Jadi gitaris. Gitar satu. Oke gitar satu. Itu dia kalau lihat ke bawah kayak Oki Fadlan ya. Mukanya kayak Oki Fadlan ya. Fokus dia fokus. Fokus. Itu lima orang kan ya lima orang. Ya lima orang. Dari lima orang itu yang paling antik deh. Yang paling antik Kang. Yang paling antik basisnya sih. Basisnya kenapa? Antik kenapa? Antik gimana? Orangnya tuh suka cuplas-ceplos. Terus konyol juga gitu ya. Siapa namanya Teh? Dandi. 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 Ceplas-ceplos. Ya konyol agak konyol ya. Suka bercanda-bercanda gitu loh. Jadi antiknya di situ ya. Jadi suka naikin mood juga gitu kan. Oh tapi kan memang dibutuhin yang kayak gitu ya. Ya dibutuhin memang. Kalau dalam satu grup ya. Boleh dikenalin gak siapa aja ini Teh? Siapa aja nih. Itu yang gitaris duanya Riki. Ada Riki. Ada Dandi. Ada Cepi. Dramernya Fajar. Fajar sama Kang Deni. Deni ya. Ini tuh metalcore. Kenapa? Kenapa? Kenapa bawa in genre metalcore? Kenapa gak grandcore gitu? Atau? Sadar diri sih Teh. Sadar diri? Kenapa? Sadar diri akan apa? Jadi greencore kan lebih apa ya gitu. Vokalnya lebih ngeri gitu ya. Jadi saya ah gitu-gitu amat. Takut gak kesampean gitu kan. Takut gak nyampe gitu ya suaranya ya. Jadi yang bisa itu ajalah yang standar-standar ajalah gitu ya. Bawain coba status tuh lagu beginning. Status aja? Rap-nya ya. Boleh boleh boleh. Tadi kan ada yang pas bukan nyekrim. Itu nyekrim apa ngegrow kalau kayak gitu? Scream sih. Scream. Stranger all those dreams. Hey. Setetetet kayak Avenged Seven Jol ya. Setetetet kayak Avenged Seven Jol ya. Iya lah kayak Avenged Seven Jol setetetet loh. Kalau boleh tahu kalian semua ini lima orang dan terbentuk jadi satu band. Terinfluence sama siapa Kang? Kalau dari dalam gak jauh-jauh sih BK ya. BK ya. Oke. Jadi kalau dari luarnya kayak Bulet terus Breaking Benjamin. Bulet. Bulet for my Valentine. Bulet for my Valentine. Bulet. Bulet. Bulet apa Bulet? Bulet. Bulet lah. Bulet apa Bulet? Bulet itu. Oh. Bulet pake D ya abong orang pada larang. Eh pada larang ya Kang ya? Sebenernya maksudnya orang Cikalong. Alah jauh sih sama Cikalong. Cikalong. Daripada larang ke Cikalong aja butuh waktu satu jam ya? Iya lumayan lah. Cikalong. Jadi itu beda-beda daerah tuh semuanya orang pada larang? Sebenernya saya sendiri orang Cikalong. Oh. Yang lainnya daerah sinilah. Daerah perlarang kesini. Perlarang kesini batu jajar ya. Eh. Kalian saya mah orang Cikalong orang jauh. Aduh berarti si Kang dari Cikalong kesini. Alah naik elop enging-eng tuh. Bisa jadi. Eh bener kan ya elop enging-eng tuh di dalam. Kok mana elop enging-eng? Ini elop enging-eng tuh sebrono gini nyetir-nyetir. Di dalam pasti ayah hayam. Pasti. Jarang udah ga naik sekarang. Oh udah ga ya. Waduh padahal itu teh. Soak teh itu. Soak? Ih padahal mah. Pokoknya dari pada larang itu teh apa ya? Tagok apu. Tagok apu ke Cikalong teh. Kalo ada yang pake elop enging-eng tuh pasti weh. Kupat kepot lah kalo bahasa. Ngeri-ngeri. Bahasa padahal mah kupat kepot ya. Ngedrip. 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 Wah hebat nih semangatnya luar biasa. Semangat tuh. Pasti si Aak kerjanya di. Didinya di. Di mana? Cimindi yang kedalem ya. Eh tau. Tau selalu. Kecium bau tekstil ya. Tau ya. Tau. Prama gitu. Dece-dece bentar lagi buka program membuka masa depan bersama Madame Al. Bentar lagi ya. Ya emang kerja disitu sih. Bener. Bener. Tuh. Naikin gaji gue. Ketebak. Ketebak nih. Oke. Jadi. Jadi ini terbentuknya baru. Hampir mau satu tahun ya. Baru mau satu tahun ya. Baru mau satu tahun ya. Baru mau satu tahun. Harapannya mah pasti jangan sampai bubar lah ya. Jangan lah. Jangan. Sampai bubar gimana tuh. Iya ya lebar ya. Lebar. Kang Yudha isi dari cengengis aja. Pasti kedinginan. Saya hangatin lagi. Saya hangatkan lagi. Kang Yudha gimana ngeliat alteration tadi. Enerjik. Asik. Enerjik. Kang Yudha juga enerjik. Nopika tungkul-tungkul gak keliatan mukanya. Ya. Keren banget. Keren banget. Kalau saya kan gak enerjiknya karena growl. Oh ngegrowl. Coba teknik ngegrowl sama scream. Coba growl dulu gimana tekniknya. Kalau growl kalau. Gitu. Gitu. Oh di tarik. Di sedot. Di sedot ya. Lebih tarik. Sukanya di keluar apa di sedot. Dua-duanya sih. Oh dua-duanya sih. Oh dua-duanya sih. Tadi kan sukanya di luar apa di dalam. Di dalam. Tuh. Oh jadi emang sukanya di sedot. Iya. Coba coba sedot dulu gimana. Kalau di sedot sih lebih enak gitu. Oh lebih enak. Coba ya. Aku juga pengen tau yang enaknya juga sedot dulu sedot. Sedot dulu. Uuuuh dalem banget ya. Dalem banget. Kemana ini kemana. Iya program yang tadi udah jadi silet disini juga. Kalau scream. Scream lebih keluar sih. Oh lebih. Sukanya di luar. Coba 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 keluarin aja. Keluarin aja gak apa-apa. Keluarin gimana ngecrim gitu. Scream teknik-teknik vokalnya kayak gimana Kang. Waaah. Enggak belum. Itu mah belum keluar. Masih kentang. Masih kentang ya. Masih kentang ya. Gimana ya udah susah tuh. Coba. Gitu kan. Gimana script yang keluar gitu kan ya. Coba. Waaah. Wih. Belom screamnya itu mah ya. Bukan. Belom ya. Sotoi banget ya aku. Sotoi banget. Jadi kata Kang Yuda. Gempur gempur biasa. Jangan nervos. Atuh jangan nervos. Masa orang Cikalong Waniun kesini ya masih nervos ya. Menurut Kang Yuda tadi penampilan dari alteration tuh. Apa. Energic ya. Lebih energik. Lebih energik dari. Dari segi vokalnya karena scream. 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 Drumernya juga gak merem ya. Itu mah. Itu mah cuma drumnya Ageless. Biar gak serius. Main feeling ya. Soalnya dari tadi kalian serius terus. Kalau serius terus mending main catur yuk. Serius. Main ludo. Main ludo. Kalau gak slot aja biar dapet tweet. Alah. Kalau boleh gak di play lagi waktu. Tadi siapa. Ageless main. Aku pengen tau dari sudut pandangnya Kang Deni. Ageless tuh gimana. Coba. Klik lagi Mas Bambang. Nih Ageless. Cering. Nah. Kali ini kita kedatangan band asal Batu Jejar yang bergenrekan death metal. Please welcome. Ageless. Ageless. Tidak. 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 Nah. Nah. Itu dia Ageless. Gimana menurut Kang Deni? Mantap. Mantap. Coba. Keren. Dari segi bermusiknya. Segi apa ya. Sebenarnya vokalnya juga pengen Saya pengen kayak gitu Karena depan-depanan aja saling muji Enggak lah Coba yang jujur gimana Jujur hasilnya Saya pengen Sebenarnya pengen bisa gitu Nge-growl kayak gitu Tukeran kontak Whatsapp ya Kalian bisa saling les ya Tutorial Tapi sebetulnya si Ejeles juga Si vokal waktu jaman sekolah itu saya gitu Oh jadi gak berubah Sama kayak si alteration Jadi pernah saya turun juga di scream Cuman makin sini tuh ada perubahan Lebih ke materi lagu Jenrenya juga Kejarnya ke besarnya itu Oke jadi pas dengan death metal ya Jadi tebalnya nge-growl Kalau death metal kan lebih ke fix ya Jadi suaranya lebih nge-guik Atau pengucapannya itu Enggak dijelasin Jadi enggak lugas ya Kalau si Ejeles ini Kosa katanya tuh Lebih kedenger Oke Karena scream ya Emang konsepnya kesitu Kalau misalnya Lebih ke growl yang Enggak jelas kan Lebih ke death metal banget Iya yang Bisa lah gue juga lah Teknik Lebih ke teknik gitu Tapi enggak nyoba gitu Membuat manuver baru Dengan ceramah dulu gitu Kayak senior kita Kalian gitu Kang Man gitu kan Pancak Dina Kalur gitu kan Jadi kan bisa ngajakin audiensnya Pancak Dina gitu kan Kalau Kang Man kan lebih ke pelopor Dia lebih mengangkatnya kan ke Sundanya Iya Kalau misalnya kita mah Enggak ada ilmunya kesitu Oh enggak ada ilmunya Kan enggak Enggak mesti Saya harus gitu Kalau misalnya saya enggak tahu gimana Oh iya bener-bener Harus ada pemahaman Tuh Kang siapa Kang Yudama Jadi saya pengennya serius aja Sama Kang Yudama Mau heri Itu di polo Tentara asil ya Itu dia Ageless Dan juga alteration ya Terakhir deh harapan kalian Untuk Dizzy Dizzy Shoutout Bandung Barat Dari Kang Yudama dulu Dizzy Dizzy Shoutout Bandung Barat Poinnya gimana Harapannya Pengen seperti apa Kedepannya gitu Kalau harapannya sih Si Dizzy Dizzy Bandung Barat ini Jenjang ke depannya tuh Lebih 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 gimana ya Lebih banyak lagi si bandnya Lebih banyak lagi si bandnya Untuk ke kitanya juga Lebih banyak kenalan nanti Di si Dizzy Dizzy Lebih bisa Silaturahmi Saya tulis ya Saya tulis terus Terus kan ada lagi Enggak sih Kalau si Dizzy Dizzy ini kan Udah Udah Mantep banget lah Pengadaan Pengadaan event Event digital Kalau misalnya kan Sekarang tuh Di Sembihnya digital Semuanya digital Di masa pandemi kemarin kan Saya manggung Cuman di desa-dese Oh serius Sama di leweng Di leweng Di leweng gimana Di Nanya ke Di leweng gimana Di Ciparai Ciparai Waduh Darah rekat ya Darah rekat Akang T batu jejar Batu jejar Batu jejar Asli batu jejar Asli Main di Ciparai Kalau pergerakan lah Kemana sih Kemana aja Pergerakan mah Harus kemana aja Pergerakan yang penting Bergerak Jadi kemarin T dari Barat ke selatan Berarti ya Pas main T Akhirnya ada Dizzy Dizzy Ada Dizzy Dizzy Main lagi lah Di barat ya Oke Itu harapannya Semoga makin banyak lagi bandnya Band-band yang tergabung Iya nanti bisik-bisik lagi aja Sama teman-teman Yang sekiranya punya Apa ya Karya Dan insya Allah Kita Bisa Mewadahi dan mengapresiasi Karya teman-teman Dan regenerasi Sampai nanti Amin ya Allah Amin Kalau dari Eh jelas Kang Eh jelas Alteration Dari Kang Deni Harapan untuk Dizzy Dizzy Salta Bandung Barat Pengen seperti apa Kurang lebih Sama ya Jadi Kita Bisa Silaturahmi dengan band-band lain gitu Jadi Kalau banyak band gitu kan Jadi Banyak saudara juga Gitu kan Ya Keren sih Udah Mantep lah Dizzy Dizzy Terima kasih banyak Kosnya jangan diganti ya Dizzy 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 Shots Out Ini Sedang nge-branding Iya Semoga kita juga bisa Ini Apa ya Namanya Bisa Lebih Apa ya Lebih 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 Ya lebih panjang lah Episodenya Ya Ya sebetulnya Dan akang-akang Jangan bosen Ada season selanjutnya Ya Jangan bosen main ke Dizzy Dizzy Shots Out Ya Oke terima kasih untuk Kang Siapa Kang Yuda dari Ageless Dan juga Kang Denny dari Alturation Semoga Karya yang Lagi digodok Progres yang belum jalan Semoga cepat Terealisasikan Berkat nasib baik Selalu menyertai Terima kasih banyak Untuk Chocolate Friends Yang ada dimanapun Kalian berada Kalian bisa Juga Di follow Instagramnya ya Official account Dari Ageless Apakah Ageless Official Kalian bisa langsung Follow disini Ya Atau Ada Instagram Pribadi gitu Yang mau di follow Gak usah Oh gak usah Ini atas si akang Introvert Introvert Kalau dari Alteration Ada alteration Official juga Alteration Official Kalau Instagram Pribadi mau Di share juga Boleh loh Boleh lah Dimana Di Benot Underscore Benot Nggak double N Gak Benot Underscore Underscore Oke bisa kalian Follow aja Itu dia Terima kasih banyak Kang Yuda Dan juga Kang Denny Sampai ketemu Di episode selanjutnya Mudah-mudahan Amin Jadi Oke itu dia Tadi kita udah Berbincang Bersama Kang Yuda Dari Ageless Dan juga Kang Denny Dari Alteration Buat kalian yang Pengen tau Updatean terbaru Apa dari mereka Kalian bisa langsung aja Follow Instagramnya ya Di bawah sini Ageless Official Dan juga Alteration Official Dan buat kalian juga nih Chocolate Friends Yang pengen tau Updatean terbaru Teranyar dari kita Kalian bisa langsung aja Kunjungi Instagram kita Di DCDC Shoutout Underscore Bandung Barat Dan jangan lupa juga Di subscribe Di pencet loncengnya Di kanal Youtube kita Di DCDC Shoutout BDB Jangan kemana-mana Tetap di DCDC Shoutout On Frame Interview Barengan gue Algi Kredia Terima kasih